Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa, Puan Maharani, mendengarkan aspirasi petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Puan juga berkesempatan menanam bawang merah. Petani menyampaikan sejumlah permasalahan terkait soal sarana produksi pertanian yang mahal, seperti mahalnya bibit, pestisida, hingga tenaga kerja olah tanah panen. Menanggapi hal tersebut, Puan mengatakan DPR RI akan membahas persoalan ini bersama pihak pemerintah. Puan menegaskan kedatangannya ke Brebes untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi petani bawang merah, khususnya rencana pencabutan subsidi pupuk ZA dan SP36 yang ditolak oleh petani. Puan menilai pencabutan dua jenis pupuk bersubsidi tersebut akan memberatkan petani, mengingat harga pupuk non-subsidi sangat mahal. Dikawatirkan pencabutan subsidi pupuk ZA dan SP36 akan memiliki efek domino terhadap produksi dan harga bawang merah. Selain itu, menurut Puan, diperlukan kebijakan yang pro terhadap petani menyangkut persoalan aliran air ke area sawah agar produktivitas bawang merah di Brebes tidak terkendala. Puan khawatir jika kebijakan mempengaruhi produksi pertanian, dampaknya akan terjadi kenaikan harga komoditas bawang merah. Didampingi Bupati Brebes, kedatangan Puan turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, yaitu Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Basara, Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Aymah Nurul Anam, dan Anggota Komisi 8 DPR RI Mai Esti Wijayati. Dari Brebes, Jawa Tengah, tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.